Assalamualaikum guys, welcome back to my channel acara alik kepada yang baru menonton the channel ini saya ucapkan selamat datang yang sudah subscribe terima kasih banyak-banyak jadi sekarang saya akan membuat reaction ataupun kita tengok video sama-sama tentang Pak Gunrong Labanan guys Pak Gunrong Labanan ini diantara youtuber Indonesia yang memancing tapi sekarang dia sudah beli motor baru guys wow tanya kepada Pak Gunrong Labanan tinggal saya punya rambut pun udah panjang, gak lama udah jadi macam rambut Pak Gunrong Labanan guys tapi Pak Gunrong Labanan memang terbaik dia mancing lepas itu dia punya kata-kata itu macam ada lucu dia memang saya suka channel dia saya selalu tengok apa yang dia upload macam channel dia dua kan Pak Gunrong Labanan dengan Gunrong Labanan new itu dia punya channel dua jadi sebelum itu guys saya minta izin dulu daripada Pak Gunrong Labanan kalau ada kesilapan ataupun kesalahan saya saya minta maaf dulu saya akan membuat reaction kepada video-video Pak Gunrong Labanan dan jangan lupa juga subscribe saya punya channel dan channel Pak Gunrong Labanan dan jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa Pak Gunrong oh dia pegang kadai lah ni cumber jaya eh Pak Wano tak gelok-gelok motor mas boleh dipegang kan boleh masya Allah oh habis wow sekarang mbak dia baru sampai kadai dia tengok motor wow motor memang cantik guys tapi kita lanjut kita tengok selanjutnya ini mau nanya 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 kita coba kira-kira harga motor sebagus ini berapa harganya harganya 36 6 juta juta iya ya lumayan loh tidak menipu ada barang bagus ada harga bagus terus kira-kira kalau beli langsung bisa dibawa pulang prosesan langsung bisa dibawa pulang proses 30 menit langsung bisa dibawa pulang lho lho kok luar oh kalau beli case 30 menit tidak boleh bawa pulang enggak sih biasanya nih tapi yang tidak luar biasa yuk nih loh dapat 4x service gratis yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada berarti tinggal yang ada yang ada yang ada semua itu berarti kalau ada ininya semua 30 menit beres gitu 30 menit nih Pak iya nggak kelamaan kah kira-kira paling lama 30 menit aduh kayaknya saya enggak nyampe 30 menit mas enggak mampu saya guyonan mbak guyonan terus dealer ini kan panjang mbak sampai sana ini pemiliknya siapa mbak boleh tahu Kak kira-kira namanya siapa mbak Pak Tony Pak Tony iya terkenal sih namanya Pak Tony Pak Tony boleh Kak kira-kira saya kenalan Pak Tony boleh tinggalnya di mana mbak di sini Pak Tony penasaran aku ayo kenalan harusnya di sini oke mbak lanjut saya ikut gondrong laman saya bisa kenal siapa yang punya gondrong ayo wah dia bikin coba Pak Tony 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 terus apa dia macam simpul-simpul sejak kan dia punya gaya-gaya memang mantap selanjutnya bosnya yang mana masa ini iya bos sampean betul nggak jangan begitu kan mancing gabus loh kosong bos sampean betul apa kabar Pak Tony kalau Pak Tony kalau Pak Tony saya bilang kenal yang rimanding ini kan gabus lho kebetulan pak hari ini sekarang saya mau ngambil motor ternyata yang punya sampean wih malah enak urusannya gue ingat nggak sampai 30 menit malahan satu menit bisa karena kita sudah kenal begitu kira-kira oke lah Pak Tony saya urus dulu percurat-menyuratnya kita bereskan dulu kalau sudah beres kita ngopi oke oke nah ayo mbak gue bereskan dulu terima kasih kalau yang penting kan agak dibandekan jadi kan sikil burah mudah ya memang mantap yang dia beli apa ini dia beli motor Honda lagi geng wow sedap nih dibawa oke sudah aku jadi motor ini mau saya kasih rendah sedikit karena saya orangnya sudah gede ini ya guys sudah tinggi kan ketinggian motornya ketinggian motornya ya ketinggian motornya sudah ragu ini perlu di cendek ini di bina ayo maki-maki mantap layanan yang cedai motor ini sampai kira-kira menarik ikan bagus paling besar berapa kilo atau sekilo atau satu ujuan kilo setengah bahwa belum pernah dapatkan hobinya ikan gabus saudaraku nanti kapan-kapan kita ajak ke spot saya saya ajak mancing ikan gabus yang mungkin ukurannya kalau saya ya di bawah sekilo jarang sih saya nemu di atas kilo lanjut yang kita ngopi dulu sambil rokoan motor sudah dibayar ini apa hebat helm berarti kalau semua saya kenal rajia polisi tunjukin aja tunjukin ini aman selama sebulan sebulan begitu selama sebulan berarti surat motornya belum keluar Pak Wono sama BBKB nya jadi kita dikasih boleh dibuka kan mbak nah surat jalan ini kayak opo pengen roh mantap motor Honda nah ini teman-teman ternyata tulisannya ini suratnya surat jalan nah ini motornya sumber jaya abadi Tanjung Redem berau wah dia sudah bawa motor oke guys itu sudah daripada saya kita sudah tengok dia punya video-video Pak Gunrong Labanan tadi itu yang dia ada beli motor baru guys motor Honda memang mantap papapapun Pak Gunrong terbaik jadi siapa yang belum subscribe tekan tombol diri supaya tidak ketinggalan saya punya video-video saat ini jangan saya minta muak muak maaf kepada Pak Gunrong Labanan kalau ada apa silapan minta maaf kalau ada salah silap saya punya reaksi video terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol launching